Hai Om Swastiastu Bapak Nyoman apa kabar semoga Bapak Nyoman dan sekeluarga semuanya selalu sehat dan sejahtera nah ini sesuai dengan perencanaan waktu kita ngobrol di rumah ya jadi rencana Bapak Nyoman akan membuat perajaran ini sudah rapung saya buatkan ora-ora gambar nah jadi gambar yang saya buat ini sudah paling dia sudah sesuai ukurannya dengan waktu kita pengukuran di rumah kemarin nah ini pertama kita apa ya enggak beja ini adalah existing yang sudah diangkat ya existing kan asli jadokan agak datar dari jalan deh banyak-banyak ini sudah tidak ngangkat ketinggiannya lagi 40 cm nah ini angka 40 cm ya artinya merajaan latihan merajaan itu nantinya akan 40 cm lebih tinggi dari halaman rumah Pak Nyoman seperti itu nah kemudian mengenai luas ya panjang lebar utara-selatannya yaitu 295 nah ini angka 2 meter 95 apa nyamannya nah 295 nah kemudian untuk ke timur dan baratnya artinya dari barat melintang ke timur secara keseluruhan sampai bangunan banyak banget itu 395 nah apa nyaman tapi untuk merajaannya nanti kita ambilnya di sini Pak Nyoman ah di tiang garis di gigih nah tapi di sini merajaannya nanti jadi merajaan itu 320 totalnya nih 320 dalam kalau luarnya bagaimana berapa kalau luarnya ini saya itu 340 luar kebanyaman nah seperti itu jadi sudah paling ini mengenai luas daripada merajaan Pak Nyoman keseluruhan nah ini denah yang berwarna rumput ini ini adalah halaman Pak Nyoman nah kemudian yang kode-kode ini yang saya klik ini adalah kebulan ini adalah taksu ini adalah Tugu Karang mengenai Tugu Karang jadi levelnya itu lebih renah lagi 20 cm dari halaman merajaan banyak manggih nah kemudian untuk pembuangannya nanti kalau ada air misalnya nanti kita membuatkan di sini lompat pimpah apa-apa nggak papa kegotnya langsung seperti itu penyaman mengenai existing nantinya untuk merajaan Pak Nyoman nah ini sengaja saya tidak tembok di sini penyaman cuman ada perbedaan level saja ini halamannya Pak Nyoman yang sekarang ya ini yang saya klik ini ini jadi peninggiannya untuk merajaan nah jadi kalau kita tembok misalnya di sini jadi sirkulasi udara di sini kan Pak Nyoman kalau enggak salah ada jendela disini untuk kamar atau ruang keluarga agak salah ya jadi biarkan tanpa tembok Pak Nyoman ya agar karena tembok nanti tekutnya nanti kepanasan di dalam seperti itu biar nggak ribet kesannya seperti itu Pak Nyoman nah kemudian itu existingnya ketinggiannya sudah level sudah luas sudah kemudian saya akan menunjukkan untuk merajaannya Pak Nyoman nah seperti ini merajaannya nanti ini kemulaan yang saya maksudkan tadi ya atap benteng ini ada unsur kayu nah ini tampak dari barat nah seperti ini penyaman tampak dari barat ini rong tigeng eh atau gombolan jadi bantan itu dari sini kaki itu berpijak dari sini banyak mani yang saya klik ini ya nah ini berpijak lagi di sini badannya di sini ya nyampe sudah bisa nyampe seperti itu nah kemudian untuk taksu nah ini taksu mengadap keselaran penyaman nah seperti ini ini taksu atapnya juga benteng eh di taksu kemudian ini adalah Tugu Karang penyaman paling barat dengan level yang berbeda ya Nah ini saya masukkan tadi yang rumput ini adalah perjalan utama yang ini adalah untuk level Tugu Karang nah seperti itu banyak banget nah jadi kalau perhitungannya dari pinggir ya dari pinggir ini kan sudah tetangga disini ya tembok maksudnya ini sudah mulai proses penghitung A tampaknya kebanyaman ya A tampak 25 cm seperti itu nah sekarang akan saya tampilkan temboknya Pak Man nah ini pis wajah tembok keseluruhan merancang Pak Joman dan tampak selatnya seperti ini jadi tampak selatan Pak Joman ini ada sedikit apa ya luster ya dan juga memang lobang ini ya memang lobang ya kayak jaru kayak seperti ini rapinya minimalisnya jadi sengaja yang pakai material ini batu candi biar awet Pak Joman jadi tidak akan propos satu jenis saja pemeliharaannya biar nggak susah seperti ini batu candi konsepnya seperti yang saya tunjukkan di gudang tadi waktu video call G nah seperti itu nanti batu candinya kuat kok kalau kita bandingkan dengan batu Karangasem itu 30% ini kan lebih murah dari harganya ya lebih murah dari batu lahar Karangasem nah seperti itu ini tampilan tampak selat banyak man jadi kita ada tangga dua ini satu ya tangannya satu karena tingginya ini adalah 40 cm yang saya jelaskan kemarin nah ini nah tadi ya 40 cm ya 40 cm ini tangganya 20 cm nah seperti itu satu tangga naik ini tampak selatan kemudian nah ini tampak dari jalan panjang mana agak privasi dia panjang man agak privasi jadi tidak terlalu apa ya ekspos lah tidak perlu ekspos sangat hanya terlihat dari jalan deh kalau misalnya kita dari sini tidak perlu ekspos dah di dalam kegiatannya ya apalagi di titang tetangga penyaman nah ini tetangga jadi kalau Pak Nyoman beraktifitas sembahyang misalnya di bacaan dan disengah ini tidak akan terlihat dari sini dari tetangganya apalagi di sini ada jemuran gitu misalnya nanti tidak terkontaminasi kesini seperti itu jadi sifatnya privasi tembok yang dari tetangga dan dari ini dari jalan seperti itu penyaman nah untuk yang ini memang lebih rendah jadi biar cantik kelihatannya penyaman jadi penyamankan warawirinya sering di sini nanti ada di sini kita kasih landscape nanti penyaman nah seperti itu nah ini yang saya maksudnya tadi penyaman ini sengaja tidak yang tembok di sini karena apa ya karena kalau kita tembok di sini nanti malah tidak berfungsi di sini penyaman mending dipakai landscape aja di sini di tanaman bunga-bunga atau apa agar auranya itu sejuknya itu juga bisa karena berimpas ke bangunan seperti itu penyaman ikan kalau saya asumsikan bangunnya di sini penyaman nah di sini bangunannya ah kalau asas saya asumsikan ya nah disini bangunnya penyaman nah ini udah bangunan ini ini banyak nah seperti itu aja deh kalau misal seandainya seandainya yang tembok di sini kita tembok ini tidak berguna juga apa nyaman tidak berguna juga nah seperti itu makanya satu-satunya cara agar nyaman ya ini tembok di depannya jadi sampai sampai di sini ya ya seperti itu penyaman atau berangkali tapi penyaman jika tidak setuju dengan konsep ini bisa kok di tembok ini nanti ya seperti itu penyaman bisa yang sampaikan nah kemudian apalagi ya nah mengenai material tentu batu candi tadi banyak batu candi ada unsur kayu ini taksu ada unsur kayu kemudian ini ke bulan nah seperti itu nah ini silahkan nanti di koreksi Pak nyaman ya silahkan di koreksi nanti kita tetap komunikasinya di handphone nanti ada telepon ya di WA berangkali ada masukan dari ibu misalnya Oh ini kurang begini kurang begini atau Pak nyaman mempunyai ide yang lebih baik kita misalnya silahkan sampaikan nanti akan titiang apa ya titiang akan proses sesuai dengan keinginan Pak nyaman ini baru standar yang saya sampaikan nah seperti itu penyaman jadi ukurannya sudah oke tinggal yang buatkan gambar kerja saja nanti ya kalau misalnya sudah oke yang buat gambar kerjanya seperti itu penyaman terima kasih penyaman jadi silahkan kabar isa nanti ketika ada perubahan ya agar saya bisa nanti melanjutkan proses selanjutnya apakah itu membuat gambar kerja layout ataupun ah RAB nah seperti itu banyak man karena ketika gambar itu berubah tentu RAB nya juga akan berubah banyak seperti itu penyaman manggih baik penyaman terima kasih atas atensinya apresiasinya semoga rencana Bapak nyaman untuk membuat merajaan ini bisa sukses lapdo karyo sidaning don dan rayu tentunya deh kita bidang dengan promo Santi Pak nyaman Om Santi 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 Om